Pendekar Buta, Jilip, 35 Tamat. Memang betul apa yang diucapkan oleh orang tertua dari Ang Hwa Asem Cimoy tadi. Kun Hang dan Hui Kau menemui kesukaran dalam usaha mereka melarikan diri. Air hujan secara mendadak mengubah semua tempat sekeliling lembah itu menjadi rawa-rawa yang berbahaya. Hampir saja Hui Kau terjerumus ketika kakinya menginjak air yang nampaknya dangkal itu, namun kiranya di bawahnya mengandung lumpur yang mempunyai daya menghisap sehingga kakinya seakan-akan tersedot ke bawah. Baiknya Kun Hang cepat menariknya ketika gadis ini menjerit. Mereka kini berdiri di pinggir rawa, terengah-engah dan sukar bernafas karena serangan air hujan pada muka mereka. Air hujan itu turun dengan derasnya sehingga titik-titik air itu seperti batu-batu kecil menghantam muka. Kun Hang, mengapa kita harus lari? Perlu apa takut? Bukankah kalau tewas pun kita berdua? Hui Kau, siapa ingin mati? Aku tidak takut mati, akan tetapi apabila ada kesempatan menyelamatkan diri, apa perlunya kita mengadu nyawa? Hui Kau, masa depan menanti untuk kita. Suara Kun Hang terdengar nyaring penuh harapan dan kebahagiaan, jauh sekali bedanya dengan dulu. Agaknya pemuda ini sekarang merasa amat berbahagia dapat hidup berdua dengan Hui Kau. Gadis ini dapat merasa hal ini dan dengan terharu ia mencengkeram tangan Kun Hang. Sesukamulah. Kun Hang, aku menurut saja, katanya lirih. Akan tetapi, kemana kita akan lari? Pada saat itu pula, di antara suara angin dan hujan, terdengarlah suara mereka yang sedang mengejar. Wah, mereka mengejar dan sudah dekat Kun Hang berkata dan sambil menarik tangan Hui Kau untuk lari lagi. Hui Kau menjadi penunjuk jalan, akan tetapi ia setengah diangkat oleh Kun Hang yang menggunakan ilmu lari cepat. Lebih limali mereka lari meninggalkan tempat pertempuran tadi. Namun karena tidak mengenal jalan dan selalu terhalang oleh rawa, mereka hanya berputaran saja di sekitar lembah tanpa mereka sadari. Mendadak Hui Kau berkata, Kun Hang, di sana ada sebuah pondok kecil menyendiri. Mari kita berlindung ke sana, suara Hui Kau hampir tak dapat terdengar karena terbawa angin yang makin keras bertiup dan air hujan makin deras menyeram tubuh mereka. Dengan susah payah akhirnya sampai juga mereka di pondok kecil yang sudah tua dan berdiri miring di luar hutan lebat. Mereka cepat memasuki pondok yang ternyata kosong. Agak lega hati mereka karena sekarang tidak lagi diserang hujan dan angin. Kita berada di mana? Tanya Kun Hang. Hui Kau memandang keluar, bergidik melihat hutan yang tampak amat menyeramkan karena pohon-pohonnya bergoyang-goyang seperti mengamuk diserang angin ribut. Amat berbahaya memasuki hutan di waktu demikian itu. Sewaktu-waktu akan ada pohon yang tumbang. Saking kerasnya angin, banyak pohon kelihatan gundul karena daun-daunnya rontok oleh tiupan angin. Di luar sebuah hutan lebat. Ku rasa untuk sementara kita bersembunyi di sini, menunggu sampai hujan dan angin berhenti, katanya sambil mengusap air dari mukanya. Hui Kau! Tiba-tiba Kun Hang memeluk mesra dan mendekap kepala gadis itu di dadanya. Gadis itu pun balas memeluk dan sampai beberapa lama mereka berdiam diri. Mendadak Kun Hang mendorong tubuh Hui Kau perlahan ke belakang sambil berkata, kau larilah. Kau masuklah ke hutan itu, larilah ke utara dan carilah perlindungan di sana. Karilah Sinli dan Hui Chu, atau menggabunglah dengan pasukan dari utara. Kau akan selamat. Aku akan menanti mereka di sini. Tidak. Sekali lagi, tidak Hui Kau berkata nyaring. Aku hanya mau pergi dan lari kalau bersama kau. Jangan Hui Kau. Percuma kita lari, pasti akan tersusul oleh mereka. Di antara mereka terdapat banyak orang sakti. Kalau kau lari sendiri, aku dapat menghalangi mereka di sini dan mencegah mereka mengejarmu. Bukan kau yang mereka kehendaki, melainkan aku. Kau harus selamat. Tidak mau. Kun Hang, tidak tahukah kau bahwa mati hidup aku harus bersamamu. Lebih baik mati di sampingmu daripada hidup jauh daripadamu. Aku, aku istrimu, bukan? Seorang istri harus menyertai suaminya, dimanapun suaminya berada. Kun Hang amat terharu, membalikan tubuh membelakangi Hui Kau. Hui Kau, jangan kau hancurkan kebahagiaanku. Aku merasa bahagia sekali bahwa pada saat terakhir aku masih sempat melindungimu, membelamu. Akan sia-sia pengorbananku kalau kau akan tewas juga. Pergilah. Tidak, Kun Hang. Aku tidak mau. Kau, kau sudah terluka. Aku tahu itu, sebaiknya kau saja yang bersembunyi di hutan itu, biar aku yang menghadang mereka suaranya tinggi dan bernada gagah. Kun Hang makin terharu dan kembali mereka berpelukan. Tiba-tiba Kun Hang melepaskan pelukannya. Terang-terang. Dua batang pedang terlempar. Tongkat itu terus bergerak dan, ada dua orang anggota pasukan istana jatuh tersungkur, tak bernapas lagi. Kiranya dua orang ini sudah berhasil mengejar sampai ke dalam pondok dan langsung menyerang, akan tetapi hal ini hanya menyebabkan mereka mati konyol. Karena larinya terhalang rawa-rawa dan hanya berputaran saja, maka dua orang sakti seperti Bok Hwasyo dan Kacong Hoatsu malah tidak dapat menemukan Kun Hang dan Hui Kau. Dua orang ini malah lewat jauh dan mencari-cari di dalam hutan itu. Sebaliknya, ada dua orang anggota pasukan yang merasa payah dan melihat pondok itu, hendak mengasuh, akan tetapi malah mereka yang dapat menemukan Kun Hang dan Hui Kau tanpa mereka sengaja dan mengakibatkan kematian mereka. Kun Hang kembali siap dengan tongkatnya. Hui Kau memungut sebatang pedang yang tadi terpental jatuh. Mereka kini memasuki pondok dan Hui Kau mengintai keluar dari jendela yang tidak berdaun lagi. Keduanya menanti dengan tegang. Hujan mulai berhenti, angin sudah tidak mengamuk lagi dan lapat-lapat terdengar suara mereka yang mengejar, makin lama semakin dekat. Ada dua orang yang menuju ke sini, bisik Hui Kau kepada Kun Hang. Memang, suaranya agak gemetar karena tegang, mereka itu adalah Bawakala dan yang seorang lagi Itchukiam Gui Hwa. Kun Hang mengangguk. Kau berdiam saja di sini, jangan bantu kalau tidak amat perlu. Biar aku menyergap mereka di depan. Memang betul, Itchukiam Gui Hwa yang mengejar berbareng dengan Bawakala, tampak berlari-lari menuju pondok itu. Bawakala yang mengajak tokoh Kun Lung itu, mengatakan bahwa pondok itu mungkin sekali dipergunakan untuk tempat sembunyi. Mereka melarikan diri, mana bisa berhenti di tempat itu bantah Gui Hwa. Siapa tahu. Semua orang sudah mengejar ke dalam hutan, tak seorang pun ingat untuk menengok pondok itu. Biar kita menengok sebentar, kata Bawakala dan demikianlah, dengan ilmu lari cepat mereka, kedua orang tokoh ini menuju ke pondok. Awas Bawakala berseru sambil menuding ke arah dua mayat yang menggeletak di depan pondok itu. Ahaha, mereka tentu di sini seru Itchukiam Gui Hwa sambil mencabut pedangnya. Memang aku berada di sini. Dua orang itu terkejut dan cepat menengok. Ehaha, tahu-tahu Kun Hang sudah berdiri di belakang mereka dengan tongkat melintang di depan dada. Sejenak Bawakala dan Itchukiam Gui Hwa meremang bulu tengkutnya. Bawakala telah merasakan kelihayan pendekar buta itu benar-benar amat sakti, maka kini ketika secara tiba-tiba saja orang yang dikejarnya itu berada di depan mereka, mereka menjadi terkejut setengah mati. Namun, sebagai tokoh-tokoh Keng Ho yang memiliki kepandaian tinggi, hanya sebentar saja mereka terkejut. Bawakala sudah mengeluarkan senjatanya yang lihai, yaitu sebuah camruk hitam yang kecil dan sekali camruk itu digerakan, sudah terulur panjang sampai 3 meter. Dahulu pernah di kota Raja Diak kehilangan camruknya karena hancur bertemu dengan pedang Kun Hang. Sekarang dia telah mengeluarkan camruk simpanannya, terbuat daripada bulu binatang aneh di pegunungan Himalaya. Pemberontak muda, lebih baik kau menyerah. Kau tidak akan dapat melarikan diri Gui Hwa mencoba untuk memujuk karena betapapun juga dia merasa jari juga. Itchukiam, hayo kita tangkap dia. Bawakala yang pernah dikalahkan oleh Kun Hang, sebaliknya menjadi penasaran dan marah. Ingin dia membalas kekalahannya dengan bantuan Itchukiam Gui Hwa. Karena itu, sambil berkata demikian camruknya sudah dia putar-putar di atas kepalanya sehingga mengeluarkan bunyi mengaung-aung laksana sirne. Melihat temannya sudah mendesak maju, dengan sikap apa boleh buat Itchukiam Gui Hwa juga menerjang dengan pedangnya yang mengeluarkan sinar berkilat. Kun Hang sudah siap. Dia maklum bahwa dia menghadapi dua orang lawan yang amat kuat. Pernah dia menghadapi Bawakala dan karenanya dia maklum bahwa orang Nepal ini benar-benar memiliki ilmu yang luar biasa. Jika dulu itu dalam beberapa gebrakan saja dia mampu mengalahkan Bawakala, adalah karena orang Nepal ini tadinya memandang rendah kepadanya. Sekarang, setelah pernah dikalahkan, tentu tidak akan berlaku hati-hati dan tidak begitu mudah dikalahkan. Apalagi di samping orang Nepal ini terdapat seorang ahli pedang seperti Itchukiam Gui Hwa yang dia tahu memiliki ilmu pedang Kunlun Kiam Sud yang cukup tinggi. Dia harus hati-hati, maka begitu melihat mereka menerjang maju, dia segera memainkan ilmu silat ciptaannya. Tongkatnya berkelebat hingga sinarnya bergulung-gelung, diselingi dengan pukulan-pukulan tangan kirinya yang mengeluarkan uak putih. Baik Bawakala maupun Itchukiam Gui Hwa mau tidak mau amat kagum dan diam dia memuji kehebatan ilmu silat pendekar buta ini karena mereka berdua sama sekali tidak mampu mendekatinya. Jangan kata sampai terbentur tongkat yang mengeluarkan sinar merah, baru terkena angin pukulannya saja mereka merasa betapa tenaga yang sangat hebat mendorong senjata mereka ke belakang. Belum lagi pukulan tangan kiri itu yang mendatangkan hawa pukulan ganas dan mukjijat sehingga membuat mereka sama sekali tidak berani menangkisnya. Sebaliknya, Kun Hang diam-diam juga terkejut. Dia sudah terluka karena mengadu tenaga dengan Hek Lojin yang sakti. Walaupun luka itu tidak membahayakan keselamatannya, akan tetapi setidaknya banyak membutuhkan pengerahan hawa sakti di tubuhnya untuk melawannya. Hal ini mengurangi kekuatannya dan kini menghadapi dua orang yang tak boleh dipandang ringan ini, tenaganya hanya dapat menandingi dengan berimbang saja. Baiknya ilmu silatnya memang amat aneh dan tinggi sehingga dua orang itu sendiri tidak dapat menyelami inti sarinya dan menjadi bingung oleh sambaran tongkat dan dorongan tangan kirinya. Yang paling diperhatikan oleh Kun Hang adalah cambuk panjang di tangan bawah kala. Cambuk itu benar-benar liai sekali dan sukar diduga gerakannya, bergerak bagai seekor binatang hidup yang kadang-kadang merentang panjang, akan tetapi kadang-kadang juga melingkar-lingkar. Hebatnya, cambuk hitam yang sekarang dimainkan oleh doa kala ini sangat ampuh serta kuat, beberapa kali dihantam oleh tongkat Kun Hang, hanya mental kembali tetapi tidak putus. Tiba-tiba bawa kala mengeluarkan suara pekik rendah menggetarkan jantung, kemudian berkata-kata seperti orang membaca doa dalam bahasa asing. Memang orang Nepal ini sedang berbicara seorang diri dengan keras, dan sebetulnya dia memuji-muji kepandayan Kun Hang dan juga menyatakan penasorannya. Akan tetapi gerakan cambuknya kini berubah, sama sekali tak lagi menyerang tubuh Kun Hang, melainkan mengejar dan memapaki tongkat pendekar buta itu dengan cambuknya. Cambuk hitam yang panjang itu seperti seekor ular kecil panjang segera melibat dengan kecepatan yang tak terduga oleh Kun Hang. Pendekar buta ini cepat menggentakan tongkatnya dengan tenaga sakti untuk membuat senjata lawan itu terputus. Akan tetapi hebat sekali, cambuk itu bukannya putus karena dapat mulur seperti karet, malah terus bergerak melibat-libat seluruh tongkat, tangan dan lengan kanan Kun Hang masih terus melibat pundak, leher dan lengan kiri. Dalam sekejap metel, tampaknya Kun Hang telah kena terbelenggu oleh cambuk mukjijat itu. Pada saat itu juga, Icupiam Gui Hwa menggunakan kesempatan itu menubruk maju dan mengirim pukulan maut ke arah ulu hati Kun Hang dengan gerakan cepat karena dia memainkan jurustik Cicoan Sim, tudingkan jari tusuk hati, dari ilmu pedang Kun Lun Kiam Sud yang paling ampuh. Icupiam, jangan bunuh dia, sayang kepandainya bawa kalah berseru dengan suara keras untuk mencegah, namun dia tidak berdaya untuk menolong karena dia pun sedang mengerahkan tenaga untuk melibat tubuh Kun Hang dengan cambuknya itu. Seru uut, keringet, krak, Apa yang terjadi dalam sedetik ini benar-benar hebat dan sekaligus membuktikan bahwa si pendekar buta benar-benar telah memiliki kesaktian yang jarang bandingannya. Dalam keadaan yang serba sulit itu dia masih bisa menyelamatkan diri, malah terlihat Cico Kiam Gui Hwa sudah roboh tak berkutik karena dadanya tertembus oleh tongkat Kun Hang, sedangkan cambuk hitam yang tadi melibat-libat tubuh Kun Hang itu kini berantakan dan putus-putus. Kiranya dengan tenaga saktinya, ketika menghadapi bahaya maut tadi, Kun Hang masih sempat menggerakkan kaki dan melakukan langkah ajaib sehingga dia terhindar daripada tusukan maut Cico Kiam, kemudian sekali mengerahkan tenaga terdengar suara keras dan cambuk hitam itu hancur berantakan, dan akhirnya sinar merah berkelebat dan tahu-tahu tubuh Cico Kiam sudah roboh binasa. Saking cepatnya tongkat itu bergerak, sampai tidak kelihatan bagaimana senjata ini tadi menembus tubuh Hitcho Kiam. Bawa kalah terkejut setengah mati dan bulu tengkutnya berdiri. Selama hidupnya belum pernah dia menyaksikan hal seperti ini. Mana mungkin tubuh seorang manusia mampu membuat hancur berantakan cambuk hitamnya yang terbuat daripada bulu binatang sakti di pegunungan Himalaya itu? Ia cepat menubruk lagi dan mengirim pukulan dengan pengerahan tenaga dalamnya yang amat kuat. Akan tetapi kali ini Kun Hang sudah siap. Tubuhnya tiba-tiba bergerak miring sehingga pukulan itu luput dan tahu-tahu Bawa kalah roboh karena kaki Kun Hang sudah menyerampangnya dan menyentuh jalan darah di dekat lutut. Bawa kalah semakin kaget dan maklum bahwa sekali tongkat yang ampuh itu bergerak, nyawanya tak akan tertolong lagi. Akan tetapi aneh, tongkat itu tidak bergerak, malah Kun Hang hanya berdiri tegak sambil berkata, Bawa kalah, tadi kau menyayangkan nyawaku, aku pun tak tega membunuhmu. Memang di antara kita tidak ada permusuhan. Pergilah, atau biarkanlah aku pergi dengan aman. Bawa kalah bangkit. Dia memandang dengan matanya yang agak kebiruan itu, kemudian mengangguk-angguk. Kau hebat. Tak perlu lagi aku di sini, aku harus pulang dan belajar sepuluh tahun lagi. Setelah berkata demikian, dengan langkah panjang dia lari pergi dari tempat itu. Kun Hang, tolong. Jeritan hui kau ini seperti menyendal semangat Kun Hang. Kegat dan khawatir sekali hatinya. Seperti kilat cepatnya tubuhnya melompat ke arah suara dan ternyata di sebelah kanan pondok itu telah berdiri Ang HW Asem Cimoy dengan pedang di tangan. Kui Siau, orang termuda dari Ang HW Asem Cimoy memegang lengan hui kau yang tidak berdaya lagi karena sudah ditotok jalan darahnya. Hui kau, kau di mana? Apa yang terjadi tanda seru Kun Hang berteriak dan berdiri bingung. Kun Hang, aku, tertawan Ang HW Asem Cimoy, kata hui kau lemah. Kun Hang menggerakan tongkatnya mengancam, lepaskan dia suaranya mengguntur. Kui Siau dan Kui Siau tertawa mengejek, kemudian Kui Siau berkata, Pemberontak buta, lebih baik kau menyerahkan diri saja sebelum kekasihmu ini kami bunuh. Kun Hang ragu-ragu. Dia maklum bahwa kalau dia bergerak, biarpun akhirnya dia akan menang, hui kau tentu akan terbunuh lebih dulu. Kun Hang, serang mereka. Jangan pedulikan aku ucapan hui kau ini membangkitkan semangat Kun Hang. Akan tetapi cepat Kui Siau berseru, kau benar-benar ingin dia mampus. Lepaskan dia. Kun Hang melompat dan tongkatnya menerjang Kui Siau karena dari suara hui kau dia tahu siapa yang harus dia serang lebih dulu untuk menolong kekasihnya. Plak-plak-plak. Kun Hang terhoyung mundur. Tongkatnya sampai tiga kali bertemu dengan senjata lunak tapi kuat bukan main, disertai tenaga sakti yang mampu melawan tenaga dan tongkatnya. Hahaha, kuat Kun Hang. Lebih baik kau menyerah kalau kau menghendaki nona itu dan kau sendiri selamat. Bok Hwesyo Kun Hang berteriak marah. Apabila kalian memusuhi aku, itu memang sudah sepatutnya karena kau dan teman-temanmu adalah anjing-anjing penjaga istana yang menganggap aku telah memberontak. Akan tetapi apa salahnya hui kau? Segera kau lepaskan dia dan mari kita bertanding seribu juru sebagai laki-laki. Hem, bocah buta yang sombong. Apa kau kira Pim Cheng takut kepadamu? Soal nona itu, tidak usah dibicarakan lagi. Ada pun mengenai kepandaian, kalau memang kau merasa jagoan, majulah biar Pim Cheng layani. Kun Hang sudah marah sekali, tongkat di tangannya tergetar. Akan tetapi sebelum dia sempat bergerak, terdengar suara halus di belakangnya. Omi Tohut, semoga Tuhan mengampuni kesalahan hambanya. Suara itu sedemikian halusnya, namun pengaruhnya membuat Kun Hang seketika lemas dan lenyap kemarahannya. Ia merasa terheran-heran dan menanti dengan telinga dibuka lebar-lebar untuk mengetahui siapakah gerangan orang yang mempunyai suara demikian berpengaruh. Ada pun Hui Kau yang berada dalam tawanan Kui Xiao juga memandang penuh perhatian. Tadinya ia terbelalak penuh kekhawatiran terhadap diri Kun Hang ketika di situ tiba-tiba muncul Bok Hwa Siu. Tadi dia sedang menonton perlawanan Kun Hang terhadap Doa Kala dan Itchukiam Gui Hwa dari samping pondok. Mendadak dari arah belakangnya berkelebat tiga bayangan yang cepat sekali gerakannya. Hui Kau hendak melawan, akan tetapi ia kalah jauh oleh Ang Hwa Asem Chimoy sehingga dalam beberapa jurus saja ia telah tertotok dan tertawan. Ia tidak takut mati, juga tidak takut melihat Kun Hang menghadapi Ang Hwa Asem Chimoy karena ia memang sudah nekat untuk mati bersama. Akan tetapi tidak tega juga hatinya melihat kekasihnya yang buta itu akan dikeroyok oleh orang-orang sakti, maka munculnya Bok Hwa Siu yang amat sakti itu menggelisahkan hatinya. Kini ia terbelalak memandang tiga orang yang datang dengan langkah lambat dan ringan. Mereka ini adalah tiga orang Hwa Siu tua yang jalan berjajar. Yang kanan dan kiri serupa benar bentuk badan dan muka, seperti Hwa Siu tua yang kembar, bertubuh kurus pendek. Yang berada di tengah adalah seorang Hwa Siu tinggi kurus berusia sedikitnya 80 tahun dan Hwa Siu inilah tadi yang mengeluarkan kata-kata. Besar keheranan hati Hui Kau pada saat melihat betapa Bok Hwa Siu menjadi berubah mukanya. Malah dengan sikap menghormat Bok Hwa Siu sekarang melangkah maju dan menjurah hingga badannya yang tinggi besar itu hampir berlipat menjadi dua, lalu mulutnya berkata, Tian Ki Suheng, Ji Suheng dan Sam Suheng, Siaw temeng haturkan hormat. Kedua Hui Kau kembar itu hanya mengangguk. Adapun Hui Kau di tengah yang disebut Tian Ki Suheng oleh Bok Hwa Siu itu, memandang sejenak, kemudian bibirnya bergerak mengeluarkan ucapan yang halus tapi penuh teguran. Bok Suheng, semenjak kapankah murid Siaw Lim Pai mencampuri urusan kerajaan? Sejak kapan murid Siaw Lim Pai tamak akan harta benda atau kemuliaan duniawi? Suaranya penuh wibawa dan sampai lama Bok Hwa Siu tidak dapat menjawab. Adapun Kun Hang dan Hui Kau yang pernah mendengar nama Tian Kilosu, yaitu pendeta Siaw Lim Pai yang amat terkenal kesaktiannya itu, menjadi terkejut. Tian Kilosu terkenal sebagai seorang di antara para tokoh tua Siaw Lim Pai yang tidak pernah muncul, akan tetapi yang kabarnya memiliki kepandaian bagai dewa. Oleh karena itu Kun Hang hanya dam saja. Dia hanya mendengarkan penuh perhatian dan menanti perkembangannya lebih jauh sambil bersiap siaga. Akan tetapi, Ang Hwa Asem Cimo yang semenjak mudanya merantau ke dunia barat, tidak mengenal nama Tian Kilosu, maka mereka tak peduli sama sekali. Apalagi ketika Hui Siaw melihat betapa sinar matun dan muka Hui Kau berseri-seri seakan-akan gadis itu mengharapkan bantuan, ia menjadi marah dan berkata, Kua Kun Hang, kalau kau tidak lekas berlutut dan menyerah, sekarang juga aku akan membunuh kekasihmu. Hui Kau benar-benar tidak berdaya. Hui Siaw yang galak itu sudah mencengkeram batang lehernya dan sekali menggerakkan tangan, tentu jalan darah yang menuju ke otak akan dihancurkan dan dia akan tewas dalam sekejap mata. Kua Kun Hang sudah menggigilah kedua kakinya, siap melompati penawan Hui Kau itu dan kalau perlu mengadung nyawa. Omi Tohut, sesama manusia mana berhak saling bunuh. Ada pincing di sini, tidak boleh orang berlaku keji. Inilah suara Tian Kilosu dan tahu-tahu tubuhnya sudah melayang seperti kapas tertiupangin ke arah Hui Siaw. Orang termuda dari Ang Hwa Asem Cimoi ini marah dan membentak, Hwa Sio Tua, kau mau apa? Berkata demikian, ia memukul dengan tangan kanan sambil mengerahkan tenaga sedangkan tangan kirinya tetap mencengkeram tengkuk Hui Kau. Omi Tohut, keji sekali Tian Kilosu berseru, lengan bajunya dikebutkan berkibar-kibar menerima pukulan sedangkan lengan baju yang lain juga bergerak ke arah Hui Kau. Entah bagaimana, tahu-tahu tubuh Hui Siaw seperti dilemparkan tenaga raksasa, lantas melayang sampai 5 meter lebih jauhnya dan cengkeramannya pada tengkuk Hui Kau tadi seketika terlepas. Dan lebih hebat lagi, tanpa kelihatan kapan bergeraknya, tubuh Hui Kau sudah terbebas daripada Totokan dan gadis itu cepat berlari ke arah Kun Hong, berdiri di samping Kun Hong, sedangkan Tian Kilosu sudah kembali berdiri di antara kedua orang adik seperguruannya seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Hui Siaw dan Hui Biaw mencabut pedangnya masing-masing, akan tetapi tidak berani sembarangan bergerak, apalagi melihat bahwa semua mereka tak terluka. Juga Hui Siaw sudah mencabut pedangnya, akan tetapi juga tidak berani sembarangan bergerak karena maklum bahwa Hui Siaw tua rentak itu benar-benar seorang sakti yang tidak boleh dibuat sembrono. Bok Hui Siaw melihat kejadian itu, mengerutkan keningnya dan berkata menegur, suheng berat sebelah. Bocah buta itu adalah seorang pemberontak, juga gadis itu. Mereka harus ditawan. Bok Sute, suara Tian Kilosu tetap tenang dan sabar, hal itu bukanlah urusan kita. Sebelum berlarut-larut kau terbelit oleh urusan kerajaan, marilah kau ikut Pin Cheng kembali, semoga Buddha mengampunimu. Tidak, Suheng. Siaw te sudah berjanji akan membantu menghancurkan pemberontak. Suheng pulanglah dahulu, kelak Siaw te akan pulang dan mohon ampun kepada Suheng bahwa hari ini Siaw te berani membantah perintah Suheng. Bok Sute, kau tahu apa hukumannya murid yang murtad? Sekali lagi, marilah pulang bersama kami, kalau tidak, terpaksa Pin Cheng akan melaksanakan hukuman di sini juga. Tian Ki Suheng, kau terlalu. Di depan banyak orang merendahkan aku seperti ini, kalau aku tidak mau ikut pulang, kau mau apa? Omi Tohut, terpaksa Pin Cheng melakukan hal yang berlawanan dengan hati Hwasio tua itu berseru dan tiba-tiba dia menggerakkan kedua lengannya mendorong ke depan. Terdengar suara berciup tan dan seketika itu tubuh Bok Hwasio bergoyang-goyang. Bok Hwasio tentu saja mengenal kelihayan kakak seperguruannya ini, maka dia pun bergerak dan mendorong. Kakak beradik seperguruan ini berdiri dalam jarak antara 2 meter. Oleh karena mereka masing-masing mengulurkan lengannya, maka telapak tangan mereka saling mendekati, hanya terpisah 1 meter. Akan tetapi, meski telapak tangan mereka tidak saling sentuh, namun jangan dikira bahwa mereka itu tidak saling serang. Hawa sakti yang keluar dari telapak tangan masing-masing saling dorong dan 2 tenaga sakti yang dahsyat bertemu di udara. Mereka berdiri tak bergerak, dan hanya 1 menit Hwasio kuat bertahan. Mukanya tiba-tiba menjadi pucat dan dia mengeluh perlahan, kemudian tubuhnya terjengkang. Tian Kilosu melangkah 4 tindak dan kembali dia menggerakkan tangannya cepat sekali ke arah pundak. Pada lain saat Bok Hwasio sudah menjadi pingsan dan digotong oleh 2 orang Hwasio kembar, seorang memegang pundak dan seorang lagi memegang betis. Tian Kilosu memandang sekeliling, dan pada saat itu terdengar suara hiruk pikuk tidak jauh dari situ, lalu tampak api mengebul di barangi sorak-sorai dan suara tambur perang. Kakek itu menggeleng-geleng kepalanya. Omi Tohut, perang, perang, sekali lagi perang. Manusia saling bunuh, buta oleh karena kemuliaan di dunia. Bilakah semua ini berakhir lama dia memandang kepada Kun Hong, menggeleng-geleng kepala dan berkata lagi. Sayang, sayang. Kemudian kakek ini mengajak 2 orang sutenya pergi dari tempat itu, membawa tubuh Bok Hwasio yang sudah pingsan. Ang Hwa Asem Cimoi tadi tidak berani bergerak. Setelah Hwasio-Hwasio itu pergi, mereka serentak mengurung Kun Hong yang juga sudah siap. Suara gaduh semakin menghebat dan sambil bersiaga Kun Hong bertanya, Hwi Kau, suara apakah itu? Apakah mereka sudah datang? Agaknya perang sudah dimulai jawab Hwi Kau penuh semangat. Kun Hong merasa girang. Tahulah dia sekarang bahwa saat itu orang-orang Pek, Lian B dan Hwa A.I. Kaipang, mungkin dengan pasukan dari utara, telah menyerbu dan bertanding melawan pasukan pengawal dan para anggota Angkel Lian Kau. Benar saja dugaannya. Datang berlarian 2 orang wanita yang terengah-engah melapor dari jauh. Kau cu, ketua, musuh menyerbu, semua dibakar. Mendengar ini, Ang Hwa Asem Cimoy makin marah dan serentak mereka menerjang Kun Hong. Hwi Kau, mundur. Kun Hong cepat menggerakkan tongkatnya menangkis dan diam-diam ia harus mengakui bahwa 3 orang lawannya ini hebat sekali ilmu pedangnya. Menangkis yang satu datang yang kedua menyambar, disusul lagi yang ketiga. Terus-menerus mereka itu mendesak dengan penyerangan bertubi-tubi, sangat teratur seakan-akan barisan yang sudah diatur terlebih dahulu. Juga tenaga mereka itu rata-rata amat kuat. Kun Hong mengeluh. Benar-benar hari ini dia harus menghadapi banyak orang pandai. Namun Hwi Kau tidak mundur, bahkan cepat ia mengambil pedang ecu kiam Gui Hwa Ata Di dan serta merta ia menyerbu dan membantu Kun Hong. Karena maklum bahwa 3 orang wanita itu amat sakti, Hwi Kau segera mainkan ilmu pedang simpanannya yang ia dapatkan dari kitab rahasia. Setelah ia menyerbu, maka terpaksa Kui Siao melayaninya sehingga lumayan juga bagi Kun Hong yang hanya menghadapi 2 orang lawan. Pada saat itu terdengar suara orang yang parau, Ang Hwi Asem Cimoi, celaka sekali. Kita terjebak dan terkepung busuh. Lekas bereskan si buta itu. Dan muncullah Soe Bu Lai dan Kacong Ho Atsu, sedangkan di belakangnya tampak berlari-lari mendatangi Lui Kong Tiantecu yang juga berteriak-teriak. Bereskan jahanam buta itu dan lekas lari. Tentara dari utara yang datang menyerbu. Jumlah mereka amat banyak. Ketiga orang itu, Soe Bu Lai, Kacong Ho Atsu dan Lui Kong Tiantecu serta merta menggunakan senjata menerjang Kun Hong yang sekarang diketung 5 orang. Repot juga Kun Hong, apalagi dia merasa gelisah karena Hwi Kau makin terdesak hebat oleh Kwi Siao yang jauh lebih lihai. Tidak mungkin untuk membantu kekasihnya karena dia sendiri pun sedang dihujani serangan maut oleh 5 orang itu. Kun Hong timbul marahnya, dengan bentakan yang lengking nyaring ia menggunakan jurus mematikan, tongkatnya menyambar ke depan di barungi sambaran tangan kirinya. Namun 5 orang lawannya sudah cepat mundur sambil menangkis, lalu mengepung lagi dengan rapat. Ketiga orang ini, bukan main lega dan gembiranya hati Kun Hong. Paman Beng San. Bibi licu. Lekas, inilah musuh-musuh Tai San Pai. Kacong Ho Atsu dan Ang Hwi Asem Cimoy mempunyai peran besar dalam penyerbuan itu. Bukan main marahnya Beng San dan istrinya ini. Beng San segera menerjang Kacong Ho Atsu yang kelihatan paling melihai di antara pengeroyok-pengeroyok Kun Hong. Kakek ini menangkis dengan tongkatnya dan di lain saat kedua orang tokoh sakti ini sudah saling gempur mati-matian dengan amat hebatnya. Ada pun Kiali Chu sambil mementak nyaring segera menerjang Lui Kong Tiante Chu yang juga kelihatan amat kuat dengan senjatanya yang aneh, yaitu tanduk rusak. Seperti juga suaminya, Nyonya yang berilmu tinggi ini segera lenyap terbungkus sinar pedangnya ketika ia menandingi tokoh godisan ini. Kun Hong mendapat hati setelah dua orang di antara pengeroyoknya yang paling kuat disambut oleh paman dan bibinya. Dia memekik keras dan robohlah so mulai dengan kepala retak-retak akibat terkena pukulan tangan kiri Kun Hong. Kui Chiao dan Kui Biao terkejut sekali sehingga permainan pedang mereka menjadi kacau. Akan tetapi Kun Hong tidak mempedulikan mereka, langsung dan melesat ke arah Hui Kau. Hui Kau, mundurlah serunya. Telinganya yang sangat tajam dapat membedakan suara pedang dan segera tongkatnya menyambar ke arah Hui Siao. Wanita ini mendengar suara berdesing dan sinar merah menyilaukan matanya. Dia cepat menangkis dan inilah kesalahannya, karena kehebatan serangan Kun Hong hanya sebagian saja terletak pada sambaran pedang dalam tongkat itu, sedangkan sebagian lagi terletak pada tangan kirinya yang sudah mengirim pukulan maut. Tubuh Hui Siao terjengkang ke belakang, pedangnya terpental dan ia tewas tanpa dapat bersambat lagi. Seperti juga dengan nasib Soe Bu Lai, kepalanya retak-retak tersambar hawap pukulan Pet In Ho Atsut. Sekarang Kui Chiao dan Kui Biao tidak sanggup menahan kemarahannya lagi. Mereka mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan, mengeroyok Kun Hong dengan serangan-serangan nekat. Kun Hong yang sudah lega hatinya karena Hui Kau telah terlepas dari bahaya, melayani mereka dengan tenang, namun dia selalu mencari kesempatan untuk merobohkan kedua orang ini. Adapun pertandingan antara Kai Chong Ho Atsu dan Tan Beng San, amatlah dasyat. Kakek dari Mongol ini tidak mengira bahwa dia akan bertemu dengan Tan Beng San ketua Taisan Pai di situ. Pada waktu mereka menyerbu Taisan Pai dahulu, dialah orang yang menyamar sebagai Song Bun Kwei. Dan dia pula yang membunuh Tan Hok serta beberapa orang anak murid Taisan Pai. Karena dia pun maklum bahwa ketua Taisan Pai ini tentu tidak akan mau mengampuninya, maka ia mengerahkan kepandayannya, cepat memutar tongkat pendeta dengan tenaga bergelombang, dengan penuh keyakinan akan dapat mengalahkan ketua Taisan Pai itu. Akan tetapi dia tidak mengenal Tan Beng San, si Raja Pedang. Hanya tampaknya saja Beng San terdesak oleh tongkat yang mengamuk itu, akan tetapi memang semakin tua permainan pedang Tan Beng San semakin matang dan amat tenang. Kau menyerbu Taisan Pai, membakar tempat kami? Hem, ada permusuhan apakah antara kita, kakek jahat di antara berkelebatnya tongkat dan pedang? Beng San masih sempat bertanya. Kat Chong Hoat su kaget. Dia mengira sudah berhasil mendesak lawan, siapa kira lawan masih enak-enak mengajak dia mengobrol. Orang yang terdesak mana bisa mengobrol? Dia tidak menjawab, melainkan mendesak makin hebat. Kun Hang mendengar ucapan Beng San dan dialah yang menjawab dengan tenang pula, seakan-akan dia melayani dua orang wanita itu dengan senaknya. Paman, dia itu tokoh Mongol, dia turut menyerbu Taisan membantu mendiang Cinto Anyo bekas istri Giam Kin. Adapun Ang HW Asem Cimoy ini adalah sumoy-sumoy dari hak HW Aku Ibu. Itu yang melawan bibi adalah Lui Kong Tian Ticu tokoh Gobi, penjilat istana. Seperti juga Kat Chong Hoat su, dua orang saudara Ang HW A itu merasa kaget dan heran bagaimana si buta yang mereka hujani bacokan itu masih enak-enak mengobrol, tanda bahwa si buta ini masih banyak mengalah. Mereka memperhebat gerakan pedang untuk menekan lawan. Sementara itu, Hwi Kau gembira dan kagum bukan main menyaksikan sepak terjang ketua Taisan Pai dengan istrinya. Terutama ia kagum sekali melihat permainan pedang Cialicu yang amat indah. Wanita yang sudah setengah tua itu nampak cantik jelita dan gagah, seperti seorang bidadari tengah menari-nari menandingi Tian Ticu yang lihai. Karena dapat melihat betapa nyonya gagah itu agaknya sukar untuk mengalahkan lawan, tanpa banyak ragu lagi ia meloncat dan membantu. Bibi, maaf, perkenankanlah saya membantu. Licu melirik dan heraninya melihat gadis yang suaranya merdu dan halus, sikapnya sopan santun, serta ilmu pedangnya lihai, akan tetapi mukanya hitam menutupi kecantikannya, maju membantunya. Anak, kau siapakah tanyanya sambil menangkis senjata Tian Ticu yang kini tiba-tiba menyambar ke arah Wikau? Bibi, dia itu kueh Wikau, dia, eh, dia, eh, sukarlah Kun Hong menjawab. Mana mungkin dia mengakui Wikau begitu saja sebagai istrinya di depan ibu Cui Bi. Kun Hong, lawan bibimu itu kuat juga, Mari kita cepat bereskan mereka ini, kata Beng San yang juga melirik ke arah istrinya. Baik, aman. Terdengar bunyi nyaring beradunya senjata dan sukar dikatakan siapa yang lebih dahulu berhasil karena tahu-tahu tubuh Kai Chong Ho Atsu roboh mandi darah, juga tubuh Kui Biao roboh dengan dada tertembus tongkat Sedangkan Kui Ciaw meskipun sempat mengelak namun sebuah tendangan membuat ia terguling dan pedangnya terlepas dari pegangan. Kun Hong tidak menyerang lagi, membiarkan Kui Ciaw merayap bangun dan wanita ini pun menangis sambil menyambar tubuh kedua orang adiknya dan memeluki tubuh itu. Kun Hong menarik napas panjang. Penyesalan selalu akhirnya datang terlambat. Ah, kenapa orang baru menyesal kalau sudah terlambat? Kui Ciaw menghentikan tangisnya dan matanya memandang sedih pada Lui Kong Tian Tecu yang juga roboh sesudah Beng San melompat dan menyerang tiga empat jurus membantu istrinya. Semua temannya sudah tewas atau melarikan diri. Matanya beringas memandang ke arah Kun Hong, Hui Kau, Lichu, dan Beng San yang berdiri dengan sikap mengancam. Kemudian ia berkata, Kun Hong, apabila kau memberi kesempatan kepadaku untuk mengubur jenazah kedua adikku, tunggulah beberapa tahun lagi, aku ngero Kui Ciaw bersumpah akan mencarimu dan menagih hutang. Kun Hong menjeleng-gelengkan kepala. Nasibku. Terikat karma, bunuh-membunuh. Sesukamulah, aku hanyalah merobohkan orang yang menyerangku, kalau sekarang kau tidak menyerangku, aku pun tidak akan mengganggumu. Kui Ciaw lalu memanggul jenazah kedua orang adiknya dan sambil menangis ia lari dari tempat itu. Rambutnya terurai panjang dan darah dari tubuh dua orang adiknya mengalir membasai muka dan pakaiannya, sungguh menyeramkan sekali. Beng San menghela nafas. Kun Hong, yang seorang itu karena hari ini kau wampuni, kelak akan mendatangkan banyak persoalan kepadamu. Kun Hong hanya menunduk. Beng San lalu menghampiri dan merangkulnya. Kun Hong, kau sudah tahu akan malapetaka yang menimpa kami? Kun Hong, tahukah kau bahwa Cui Sian, dengan suara mengandung isap Ciali Cui ikut berkata pula. Tenanglah, bibi, paman, saya sudah tahu semuanya, malah adik Cui Sian juga sudah berada dalam keadaan selamat. Licu menjerit dan menangis sambil merangkul Kun Hong. Girangnya bukan main dan ia tertawa-tawa sambil menangis, menciumi Kun Hong sambil berkata. Anak baik, kau anak baik. Ada pun Beng San mengusap dua butir air matu dengan kepalan tangan sambil tersenyum mengerling ke arah istrinya. Hampir saja, aku kehilangan segala galanya. Dia teringat akan ancaman istrinya yang tidak akan sudi melihatnya tanpa Cui Sian. Dengan singkat Kun Hong menceritakan keadaan Cui Sian yang sudah tertolong oleh si Neng Cu Lui Bok dan kini berada di tempat yang aman. Kedua suami istri itu berterima kasih sekali pada kakek yang aneh itu dan menyatakan hendak datang sendiri menjemput putri mereka setelah bertemu kembali dengan Sin Li dan Kong Bu. Kiranya Sin Li dan Kong Bu bersama istri mereka juga sudah berada di tempat itu, sedang membantu para pejuang yang menggempur barisan pengawal dan para anggota Neng Cu Lian Kau. Karena adanya bantuan mereka inilah maka sebentar saja pertempuran itu selesai. Neng Cu Lian Kau dibasmi habis, para pengawal banyak yang tewas dan sebagian pula melarikan diri. Kiranya Sin Li bersama istrinya yang membawa surat rahasia dan menuju ke utara, di tengah perjalanan bertemu dengan pasukan dari utara yang dipimpin orang kepercayaan Raja Muda Yung Lui. Ketika mendengar tentang surat rahasia, Panglima itu menunjukkan surat kuasa dan mengusulkan untuk mengirim surat rahasia itu melalui sepasukan prajurit pilihan agar surat itu dapat cepat dibawa kepada Raja Muda Yung Lui. Sin Li dan istrinya tidak keberatan, malah begitu mendengar tentang niat pasukan itu yang hendak menggempur Neng Cu Lian Kau dan mendengar pula bahwa banyak jagoan dari istana berada di sana, mereka segera ikut. Di tengah perjalanan pasukan yang terdiri dari 200 orang prajurit ini bertemu dengan Kong Bu dan Li Eng. Bukan main girang hati 4 orang itu dan Kong Bu bersama istrinya juga serta Merta ikut pula dalam barisan. Pertempuran hebat terjadi, akan tetapi karena pihak utara lebih besar jumlahnya, apalagi dibantu oleh 4 orang gagah itu, dengan mudah pihak Neng Cu Lian Kau dan pengawal istana dapat diwancurkan. Kebetulan sekali pada saat pertempuran terjadi, Beng San yang mencari keterangan dari orang-orang Pek Lian Pai tentang musuh-musuhnya, sampai juga di situ. Adapun Tia Liju bukan kebetulan berada di situ, karena sesungguhnya Nyonya Perkasa ini sudah lebih maju dalam penyelidikannya daripada suaminya. Ia sudah mendapat tahu bahwa penyerbu Tai Sampai adalah orang-orang Chin Chow Atu, malah ia sudah sampai di Chin Chow Atu. Dari para pelayan pulau yang kosong itu ia mendapat keterangan bahwa semua orang gagah pergi ke Neng Golian Kau, maka ia segera menyusul musuh-musuhnya. Tak perlu diceritakan lagi betapa gembira dan girangnya hati para orang gagah ini yang saling berjumpa di tempat yang tidak disangka-sangka, apalagi mendengar berita tentang selamatnya Cui Sian. Hanya saja, kegembiraan mereka terganggu oleh kabar mengenai kematian Song Bun Kwei. Karena memang sejak dahulu keturunan orang-orang gagah, Beng San mengajak putra-puteranya untuk membantu Raja Muda Yung Lo yang dianggap benar berdasarkan surat wasiat peninggalan Kaisar Tua. Berkat bantuan orang-orang gagah seperti mereka inilah maka perjuangan Yung Lo akhirnya berhasil merebut kekuasaan hanya dengan perang selama 4 tahun saja. Dia naik tahta pada tahun 1403, menggantikan Kaisar Huiti yang hanya berkuasa dari tahun 1399 sampai 1403. Walaupun Kun Hang tidak dapat turut membantu peperangan, akan tetapi dia menunda pernikahannya dengan Hui Kau sampai perang selesai, barulah pernikahan dirayakan secara amat meriah di Hoang San Pai. Semua orang gagah dari semua penjuru memerlukan datang, karena ketika itu nama pendekar buta sudah amat terkenal di dunia Kang Ou. Terharu sekali hati orang tua Kun Hang, yaitu ketua Hoa San Pai dan semua orang gagah yang hadir menyaksikan pasangan pengantin itu. Yang pria buta, yang wanita bermuka hitam. Lebih-lebih terharu hati para orang tua mengingat akan ucapan Hui Kau ketika di depan para orang tua, Kun Hang berkata, sebetulnya, mukanya itu hanya terkena racun dan aku sanggup mengobati sampai sembuh dan lenyap warna hitamnya. Dan bagaimana jawaban Hui Kau? Dengan suara halus gadis ini berkata, tidak perlu. Memang sebaiknya begini, agar kami berdua masing-masing mempunyai cacat, lagi pula, mukaku boleh hitam atau putih, apa bedanya baginya? Aku tidak ingin kelihatan cantik oleh mata orang lain, kecuali hanya cantik untuk suamiku. Akan tetapi ketika sepasang mempelai dipertemukan dan mereka berdua berkesempatan bicara berdua di dalam kamar pengantin, Hui Kau terpaksa tidak dapat mempertahankan terus pendapatnya itu. Dengan suara berbisik mereka bercakap-cakap. Begini. Hui Kau, kau harus membiarkan aku mengobati mukamu. Aku tidak ingin mukaku putih. Aku tidak ingin memamerkan kecantikan pada orang lain kecuali kepadamu. Hush, bukan untuk pamer, tetapi kau ingat, ibunya bermuka hitam, anaknya pun akan bermuka hitam. Apakah suka bila kelak melihat anakmu mukanya menjadi hitam seperti pantat kuali? Ih, ceriwis kau, tak tahu malu. Akan tetapi akhirnya ia tidak berani mencegah suaminya mengobati mukanya sehingga pulih menjadi putih bersih dan membuat dia tampak cantik seperti bidadari, karena tentu saja dia takut kalau-kalau betul seperti kata suaminya bahwa kelak muka anaknya akan menjadi hitam. Tiga bulan kemudian Kun Hang dan istrinya pergi ke Liong Tau San di mana mereka kemudian tinggal. Di situ pula Yowan atau Wawan Putra Jan Dayo, dididik sebagai murid. Sin Eng Chul Wibok bersama Raja Wali Emas sudah pergi lagi melakukan perantauan yang tiada tujuan tertentu. Bagaimana dengan Tan Lon Ki? Gadis lincah jenaka yang kehilangan orang tuanya akan tetapi sebagai penggantinya mendapatkan jodohnya, Nage Ichi Jagowan Samurai Jepang itu, ikut dengan suaminya ke Jepang. Tempat tinggal warisan ayahnya masih ia pertahankan. Kadangkala ia bersama suaminya menyeberangi lautan untuk tinggal selama beberapa bulan atau tahun di tempat lama. Seperti juga Kun Hong, Le On Ki dan suaminya hidup bahagia. Bun Wan Putra Kun Lun Pai yang ternyata adalah seorang kepercayaan Raja Muda Yulo, mendapat penghargaan dan diberi kedudukan sebagai panglima muda. Orang gagah yang mengorbankan sebelah matanya ini juga mengawini Hui Siang dan hidup mulia dan megah di kota Raja Utara. Tan Beng San Ketua Tai San Pai, setelah menjemput puterinya di Liong Tau San dan mengaturkan terima kasih kepada Sineng Chu Lui Bok, lalu kembali ke Tai San Pai yang sudah dirusak oleh orang-orang jahat. Suami istri ini sangat bahagia karena Kun Hong mendapat seorang jodoh yang baik sebagai pengganti putri mereka dan mereka amat berterima kasih karena biarpun sudah buta, ternyata Kun Hong selalu membela mereka. Keadilan Tuhan selalu akan mendatangkan rahmat serta keselamatan jiwaraga bagi orang-orang yang menjunjung tinggi dan melaksanakan kebenaran dalam hidupnya, dan selalu mendatangkan hukum dan kehancuran bagi mereka yang menyeleweng daripada kebenaran serta mengabdi kepada nafsu dan kesenangan pribadi, menyungsarakan dan menindas orang lain demi kepentingan diri sendiri. Wahai kasih, aku di sini. TAMAT Terima kasih, aku menonton!